oke karena dari kemaren hektik dan youtube lagi kena strike jadi vlognya harus di pause dulu mau ga nganggut di ke satu tetep nanti pas tracknya udah kecabut jadi kita libur ngakang offline tiga bulan temen-temen setelah disecualain libur dan kita baru aja pasang kitchen set tadi jadi udah lebih rapi udah ada meja makan juga jadi lebih enak semen tv nya masih di atas nih soalnya ini akan tampil mereka disini sama nih celak buahnya anjing ga suka gua iya nyentet bawa bapak bapak bangset kan lu udah jadi bapak belum ya gua aku mah suka bawa bayi bep yang lebut-lebut itu yang sekarang dipakai kan gua lebih wangi bayi jadi seru guys nanti kita kalo makan bisa disini walaupun mejanya kecil sih gimana ada kecil 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 sih kecil 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 kecilnya sebenernya kok ada buku ga ada enggak buku enggak buku kan biasanya kalo di regi olip gede bep mejanya ini beda lah mereka buat berapa orang nah ini bisa buat berlima sih mejanya masih enak buat deep talk jadi disini jadi disini aku disini ntar pokoknya ini meja aku sambil minum posisinya disini sambil nonton disana di belakang dia masak terus sambil nonton biar cool but siis anjir sumpah ini mungkin belum terlalu jadi ya temen temen ya belakang juga masih banyaknya harus dibenerin masih banyaknya di renof ini juga masih ada hard case yang belum dipasang selasa baru dateng kamar mandi atas juga belum jadi jadi ya pelan pelan lah ya nyicil nyicil rumah mau makan ya mau blok cuman ya desain rumahnya humi banget sih ini rumah yang gua mau ga terlalu besar kayu semua sebenernya ini gua beneran ngasih semua projectnya ke Deak kayak kayu-kayu gini nih gua ga ngerti temanya apa yang pasti gua bilang bikin sejepang mungkin aja gua sukanya pake kayu gini ini ga suka pake marmer gitu gua ga suka kalo pake marmer itu kesannya kayak keras aja maksudnya ga jadi nyaman buat kayak rumah gitu ya kalo gini gua lebih demen soalnya ini kayu semua nih bagus ke belakangnya nanti apalagi udah ada solid surface ya itu belum pada ada solid surface solid surface itu kayak gini batu gini itu juga belakang tapi kayak marmer lagi sih cuman gua lebih demen tuh ininya kayu cuman ini video gua kayak yang kebuka nih jadi kayak parkit bakal dipenderik lagi gua tuh seneng nih kalo rumah parkitnya kayak gini tuh jadi kayu semua ininya jadi itu ke studio ini tempat ngantai ini ruang TV ini pulkas di atas itu tempat untuk naro gelas nah tadaaa nanti yang pertama pokoknya gelas-gelasan deh nanti yang pertama pokoknya gelas-gelasan deh terus yang kedua situ tempat microwave yang ketiganya itu rice cooker sebenernya ovennya udah bisa terus eh microwave udah bisa terus sekarang sih bisa tadi kan gua gigit ya mulut gua langsung jadi wangi kemayu kayaknya goblok gila nanti gua rokoknya balikin Beb ini enak buat makan paling tinggal goreng belum dateng ya ini gak pake ini oh ini gak pake gorden cuman kalo mau kamu tau gak sebenernya aku pernah di chat gitu sama orang interior dia bilang mau gak jendalanya yang kayak Arif Muhammad yang smart iya smart window emang bisa ya itu tuh sebenernya bukan kacanya tapi lapisannya boleh dong 12,3,45 bisa kayak gitu berapaan Beb aku belum tau jadi kalo soalnya kalo pagi-pagi nonton gak keliatan kalo soalnya kalo koregurnya kamu ngeliat ngerasa aneh gak sih ya kan lebih baik kayak kita kayak udah siapa lu ya gak ada gak ada atau gak atau gak pake filtrase aja yang warna putihnya kalo pake smart windows gitu gak bisa kali kayak gini harus dari awal iya dari awal dibikinnya terus kelas smart windows gitu kalo aku nge-vlog disini untuk masak tuh wah gila spot terbagus disini nanti di atas ini tuh ada kayak titik gitu itu untuk lampu tapi lampunya belum beli mana Beb ini oh ini ya lampunya belum beli karena belum aja dulu pake yang lain dulu buat beli kompor hehehehe eh apa ini juga belum dateng ya bukan belum dateng belum pesen lah bukannya ini udah belum emang ini oh gak lah udah pesen dulu tuh terus kemarin di lampu lampu apaan lampu apaan lampu apaan lima lima berapa sih kemarin kamu juta emang iya ya iya enggak ah ceknya 12-17 ya terlupa apa terus gitu yang sekarang maafin berapa tubuhnya juta gak dua tapi itu ada kurumi tuh buat beres-beres tapi ini debunya belum hilang semua iya belum emang harus tiga kali pel iya tiga kali pel baru hilang liat ada ya gimana pake ya sama lu ya enggak aku makan makan pokok kasih nih kok janganlah kok pomi beli mama kok emang nih bocah satu gak bisa diem kemarin berapa kayaknya gak nyampe 14 kemarin berapa 14 kemarin itu ada 1,2,3,4,5,6 6 6 item oh beb kalian bisa lihat kalian bisa lihat gak sih disitu ada 6 item explore bukan tempat berak kayak Marco itu ya dikira tempat berak eh ngapain sih kamu ini belum jadi nih aku lihat nanti di hardcast lagi nanti aku nyiapin bahan-bahannya disini pi nanti aku ngotong-ngotong kamera dari sini nanti masaknya kesini disini ngotongnya disini nyiapin bahan dari situ jadi pertama disini ada garam merica bumbu sekalian aja streaming disini pengen cepetan harus nyolog gitu harus kenceng kalau kita taruh disini kan terus masaknya disitu taruh kamera disini enggak gak disini bener kakak David dari sini ya dari sini kesana jadi keliatan foto nih ngurusin ini ya lumayan ribut nih ini tiap pagi kalau gue diketok-ketok aja pake tahu heess si bikin debu ya heess iya tau gak satu-satunya cara ya biar menghilangkan ini juga nih kayak gini-gini ini dulu oke ini di fire ini di fire kamu kepakain yang di kamar ketengahnya mending ketengahnya mending ketengahnya mending kemarin kan ngarikana masih apa namanya masih sukit mata perih sekarang kaya dong hee 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 iya dong liatin dulu di gini sih liatin pika buflasnya pi apa nah itu ada pintu rahasia guys pintu kemana saja dibuka set toilet hee hee belum jadi ya tapi belum itu kan ada masalah ntar gue mau cek tv dulu ini